Hah? Anak itu ngikutin Pak Juneddy supaya nyari perhatiannya di depan Pak Juneddy. Oh. Sudah saya bilang, jangan ikuti saya terus. Aduh, Pak Juneddy. Tapi untuk kali ini, anak nggak bisa ngikutin perintah Pak Juneddy. Karena anak khawatir banget sama Pak Juneddy. Malam-malam begini, Pak Juneddy jalan sendiri, nggak mungkin. Harus kita kawal. Terserah. Terserah, Setia. Haji, Bos. Ini waktu yang tepat. Tempat yang aman. Buat nyulik Pak Juneddy lagi. Kita pakai topeng ini lagi. Ayo cepetan. Ini gak tau lah. Iya. Gak tau, gigitnya abuk. Hampir aja. Kan Anak udah bilang, ha? Rencananya nanti, ya? Ditunda dulu. Paham nggak sih? Eh, oseng-oseng lampaya. Hah? Kok ngapain ambisi banget sih buat nyulik Pak Juneddy? Hah? Ngapain? Lu juga kan, Pak Gentong? Ih. Gue mah kagak. Lu aja jangan ngajak-ngajak gue ya. Haji, bos. Tunggu bentar, Atu. Kalau kita bukan buat nyulik Pak Juneddy, terus kita ngapain, Atu? Ampe ngikutin-ngikutin Pak Juneddy segala tuh. Eh, minyak lamp aja ya? Hah? Ah, itu kenapa sih? Dari dulu ya, dari Atu masih bunyi. Ampe gede sekarang nih kayak begini ya. Kenapa nggak pintar-pintar? Hah? Kenapa nggak pintar-pintar sih? Hah? Anak itu ngikutin Pak Juneddy supaya nyari perhatiannya di depan Pak Juneddy. Oh. 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 Aduh. 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 Diana. Kenapain kamu? Ayah pergi kok malah keluyuran. Eh, wang. Aduh. Buat saja. Tuh. Tuh. Ada Cing Eti. Ada Liana. Ada Samsul. Hah? Jangan berisik. Pak Jun, baik-baik aja kan? Saya dengar katanya Bapak diculik. Iya, D. Eti. Penculiknya ada tiga orang loh. Itu saya udah lawan. Saya usaha lawan pakai jurus. Maut saya. Tapi mereka malah ngeroyok saya bertiga. Muka saya ditutup. Ya saya kalah. Ini badan saya. Ada sakit semua. Hmm, gitu ceritanya. Kamu kok bisa sama Diana? Ambil kesempatan dalam kesempatan ya? Saya lagi keluar. Bukan, Pak. Bukan seperti yang Bapak pikirkan kok. Saya bisa jelasin, Pak. Iya, ya. Justru Samsul nemenin Diana buat ngari ayah. Dianna khawatir ayah kenapa-napa. Lagian ayah pergi nggak pamit sama Diana. Kan Diana takut ayah diculik lagi. Ya, sudah-sudah. Eh, kalau gitu kita pulang yuk. Pak Jun. Ah, iya. Di Eti, maaf. Saya omisi pulang dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Di. Biasaan nih. Bursa manak-bursa, Mak. Bu, Resi jalan dulu ya. Iya, Res. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Res? Akhirnya semalam ibu tahu siapa yang namanya Haikal. Ah, ibu ketemu? Iya. Waktu pas Arisan di rumahnya Hajamae. Oh. Res, Haikal itu orangnya cakep. Kelihatan banget kalau dia itu orang kaya. Pantesan ya, Pak Junaidi itu setuju kalau Haikal nikahin Diana. Ibu doain. Moga aja mereka cepat nikah ya. Aminin dong. Iya, ibu. Amin. Gitu dong. Yaudah, kalau gitu Resi jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diana, Haikal. Semua warga tuh udah pada tahu, Bai. Orang semalam aja, warga-warga tuh pada ngomongin Haikal. Padahal nyapa Haikal. Itu berita tuh, aduh, Bai. Udah nyebar kalau Haikal itu bakal jadi calon suaminya Diana. Ih, ini sebelum banget lah gue, Bai. Kalau ampe beneran, si Diana nikah sama si Haikal. Kasian ya, si Samsul. Yah, mau gimana lagi, Bai. Kalau emang udah jodohnya, kita bisa aman. Res, kok lo nyerah sih? Enggak, gue gak nyerah. Itu barusan artinya lo nyerah. Ada gak gue ngomong nyerah, ha? Ada gak kata-kata nyerah? Ras, harusnya nih ya, lo sebagai sahabat lo belain Diana. Jangan sampe si Haikal nikah sama si Diana. Iya, gue paham. Tapi gue gak nyerah, gue juga berusaha kali, Bai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Samsul mana, Res? Wah, gue pikir Samsul udah dateng, Bai. Itu kesiangan, Pak Siri. Itu dia. Sul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kesiangan, Sul. Iya, Bai, sorry ya. Aduh, si Udin mana sih? Gak nongol-nongol juga. Iya nih, mana udah siang. Bapak Broto pasti kelaperan ya. Mana gue belum masak lagi. Ih, gara-gara si Udin nih pada kesiangan dah. Apa mungkin? Orang-orang pada kesiangan ya hari nih? Kok lo bisa ngomong begitu sih, No? Saya juga tadi kesiangan. Sampai sholat subuhnya telat. Bilang aja lo yang kesiangan. Ngapain pake orang-orang sih. Waalaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pasti lagi pernah nungguin Udin ya? Iya. Ih, emang pada gak ketawa, Pak. Si Udin lagi sakit, Pak. Sakit? Kok gak ngasih tau kita sih? Kan jadi nungguin. Iya. Ih, gimana mau ngasih tau sih, Pak. Orang aja lagi sakit. Kan bisa ngasih tau di grup WA, Pak. Ih, si Udin kebangetan ya. Udah ditungguin dari tadi. Malah gak dateng. Terus gimana ini? Masih mau nungguin tukang sayur lainnya? Atau mau pada ke pasar, Pak? Udah, nungguin tukang sayur yang lain aja. Yaudah. Eh, Pak. Saya jadi kepikiran semalam. Kasian juga ya si Samsul. Udah lama nungguin, Diana. Eh, nikahnya bukan sama dia. Yaelah, Pak. Itu mah udah biasa. Kalo kata orang ya. Itu namanya jagain jodoh orang. Eh, itu Pak Jun. Pak Jun, tunggu. Eh. Semalam saya lihat dong calon suaminya Diana. Saya juga lihat loh. Ganteng loh Pak Jun. Iya. Udah ganteng. Kaya pula. Jadi pengen nikah lagi. Isi mani ganjang banget. Lo sama Udin. Apaan sih, Pak? Udin mau sebu buyutan. Tapi kan lumayan dapet sayur layu. Pokoknya pilihan Pak Jun itu pas banget. Iya dong. Pak Jun, udah tentuin tanggal pernikahannya belum? Belum. Ah, belum. Cepetan ditentuin Pak Jun. Biar gak jadi fitnah loh Pak. Oh iya pasti. Nanti saya akan bicarakan dulu dengan Haikel dan keluarganya untuk menentukan itu. Wah, Pak Jun kayaknya bangga banget nih. Punya calon mantu kaya Haikel. Iya, pasti lah. Eh, Pak Jun. Kata si Adit. Kemarin Pak Jun mau diculik orang ya. Maaf Pak Jun, keceplosan. Marni kebiasaan ya. Padahal si Adit udah nyuruh saya diem, Marni. Uggih up tayo ya. Sun-ukih up tayo. Uggih upp. Uggih up tayo. Terima kasih.